Intro Nomor 11 Sebuah balok berukuran panjang 12 cm Lebar 6 cm tinggi 4 cm Luas permukaannya adalah titik 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 Oke luas permukaan balok itu adalah 2 dikali panjang lebar Ditambah 2 kali panjang tinggi Dan 2 kali lebar tinggi Jadi saya tulisnya gini saja Luas permukaan sama dengan 2 buka kurung panjang kali lebar Ditambah panjang kali tinggi Lalu ditambah lebar kali tinggi Oke tutup kurung Berarti sama dengan 2 buka kurung panjang kali lebar langsung Panjang kali lebar 72 Ditambah panjang kali tinggi 12 kali 4 48 Lalu ditambah lebar kali tinggi Lebar kali tinggi 6 kali 4 24 Oke jadi tambahkan dulu 2 buka kurung ini tambahkan 72 48 Berarti 120 120 144 144 Oke dikali 2 Berarti 288 Ini satuannya cm Pangkat 2 Ada ya C Oke Lanjut nomor 2 Belas Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat Oke Dengan panjang diagonal ada 16 dan 12 Luas pemukaan prisma tersebut Jika tingginya adalah 12 Ya luas pemukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah Keliling alas kayak tinggi Nah kita Luas alas bisa dicari ya Nah masalahnya adalah keliling alas Kita belum ada Ukuran sisi-sisi untuk belah ketupat Yang ada diagonalnya aja Jadi diagonalnya itu kita pitagoras Ya Ini saya gambar sebagian kecil aja Disini 16 Ya anggap ini 8 Ini 12 Setengahnya berarti 6 Jadi kita pitagoras 6 dan 8 6 dan 8 pitagorasnya adalah 10 ya 6 kuadrat tambah 8 kuadrat 10 Berarti panjang sisi-sisi yang lain juga 10 ya 10 10 10 Berarti nanti kelilingnya adalah 40 Ya disini saya akan hitung luasnya Luas pemukaan adalah 2 kali luas alas Luas alasnya adalah setengah kali diagonal 1 16 Dikali diagonal 2 12 Ditambah ke liling alas Yang tadi 10 10 10 10 10 Berarti 40 Dikali tingginya Sudah diketahui soal 12 Oke Ini setengah kali 2 Jadi 1 Berarti sisa 12 kali 12 kali 16 ya Berarti Ini kan 2 Ini 8 9 192 Oke Ditambah 480 Ya Berarti jawabannya adalah 500 672 Ya Sentimeter pangkat 2 Ada ya jawabannya B Oke Nomor selanjutnya lagi Nomor 13 Jika luas permukaan kubus adalah 96 Maka Panjang rusuk kubus adalah Titik-titik Ya Luas permukaan kubus itu adalah 6 kali Luas persegi Ya Di sini 96 96 sama dengan 6 kali Panjang sisinya kuadrat Kedua ruas kita bagi 6 Berarti dapat 16 Sama dengan sisi pangkat 2 Berarti sisinya adalah Kita tinggal akar Dapat 4 Berarti jawabannya adalah 4 CM Ya Nomor 14 Volume balok yang berukuran 13 cm Kali 15 cm Kali 17 cm Adalah Titik-titik Ya Volume itu kan Langsung aja ya Panjang kali lebar kali Tinggi Jadi langsung aja kita kalikan Jadi volume sama dengan Ya saya kalikan ini Dengan ini dulu 13 kali 17 itu 2 21 ya 221 Lalu saya kalikan lagi dengan 15 Ya ini tinggal hitung aja 221 15 Ya ini 5 Ini 10 Ini 11 Lalu ini 1 Oh gak cukup ya Ini 1 Ini 2 Ini 2 ya Berarti totalnya 3315 ya 3315 3315 Ada ya Oke Lanjut nomor 15 Suatu prisma tegak Yang alasnya Merupakan segitiga Dengan panjang sisinya 345 Oke 345 berarti segitiga Siku-siku ya Jika panjang rusuk tegaknya Adalah 6 Maka volume prisma Tersebut Adalah Titik-titik Volume prisma kan berarti Tinggal luas alas Kayak tinggi Yaudah Volume sama dengan Luas alas Setengah Kali 3 Kali 4 Ini luas segitiga ya Dikalikan tingginya Panjang rusuk tegaknya 6 Berarti 6 itu ada tingginya Oke Langsung aja Berarti ini 6 Kali 6 Berarti sama dengan 36 Ada ya Oke Satuannya ini volume Sentimeter bangkat 3 Ini yang tadi Sentimeter bangkat 3 juga Karena volume Oke 16 Halaman Halima Halima kok halaman Halima membuat model Balok padat Yang terbuat dari Bahan gipsun Gipsum ya Dengan luas alas ini Dan tingginya ini Harga gipsum Per liter Adalah 15.000 Rupiah Rupiah minimal Uang halima Yang harus dikeluarkan Untuk membuat model Balok tersebut Adalah titik-titik Ya ini per liter ya Per liter Oke disini ada Sentimeter Pak 2 Ini tinggi Sentimeter Berarti kita langsung Dapat Volume nya ya Jadi volume nya adalah 200 Dikalikan 9 Ini 9 ya 200 dikali 9 Berarti dapat 1800 Ini masih Sentimeter Pangkat 3 Kita tujuannya Jadikan liter ya Liter itu kan DM4 3 Berarti ini 3 bagi 1000 Berarti 1,8 Liter ya Liter Oke Nah Dari sini kita Langsung cari biaya Jadi biaya Biaya minimal Ya kalikan langsung 1,8 Kita kalikan RP 15.000 Ya Berarti 15 x 18 27 0 Lalu tambahkan Berapa 0 lagi nih 1,0 2,0 Lagi ya Ya Ini kan 18 15 2,0 Ya 27.000 Ada Ada ya Jawabannya C Ya lupa RP Jadi RP Nomor 17 Sebuah kota panjangnya 1,5 kali lebarnya 1,5 kali lebar Dan 4,5 kali tingginya Ini mungkin maksudnya Lebarnya ya Jumlah semua rusuk 408 Maka volume dan luas Pemukaan betul-betul Adalah titik-titik Oke Jadi panjangnya Ini jelas ya Jadi panjangnya Itu adalah 1,5 1,5 itu 3 per 2 Lebar Nah ini Asumsi saya anggap Lebar dulu ya Karena belum jelas Jadi lebar itu Sama dengan 4,5 Berarti 9 Per 2 Tingginya Tingginya tetap tinggi Ini kalau saya Masukkan ke sini Saya dapat Panjangnya itu adalah 3 per 2 Dikali 9 Per 2 Berarti 27 Per 4 ya 4 T Oke Jadi panjangnya itu 27 Per 4 T Lebarnya 9 per 2 T Dan tingginya itu T Oke Disini ada jumlah Semua rusuk Berarti 408 Itu Bisa kita cari Dengan 4 Kali Panjang Tambah lebar Tambah tinggi Ya itu Cari Semua rusuknya ya Biar gampang Saya bagi 4 Kedua ruang Saya bagi 4 Ini dapat 102 Sama dengan Panjangnya Tadi sudah ada 27 Per 4 T Oke Ditambah lebarnya itu 9 per 2 T Dan T sendiri Saya T sendiri T Lalu Biar gampang Saya kalikan 4 lagi Ya kembalikan Kembali ya Kali 4 Kali 4 Semuanya kali 4 ya Berarti ini kembali 408 Ini sama dengan 27 T Ini ditambah Kali 4 Berarti dapat 18 T Dan ini tambah 4 T Oke Di sebelah kanan Ini 27 Tambah 18 30 45 45 49 49 T Di sebelah kanannya Di sebelah kiri 408 Berarti T Sendiri itu adalah 408 Dibagi 49 Apakah ada Ya Tidak ada Bulatnya Ini kalau kita hitung Desimal nanti ya 408 Bagi 49 Nanti desimal Oke Kita biarin aja Kalau kita biarin aja Berarti Ini jawabannya pasti kan Pecahan Pecahan Kali pecahan Kali pecahan Ke pecahan Apalagi 49 Ini ya 49 ini Masuk ke sini Ya pasti pecahan lagi Masuk ke sini Pasti pecahan lagi Kalau hitung volumenya Panjang kaya lebar kaya tinggi Juga pecahan lagi Jadi tidak ada yang habis dibagi 49 49 itu kan Harus 7 Ada 7 nya Di sini tidak ada yang Pengali 7 ya Jadi Kemungkinan besar Ini asumsinya Salah Atau Yang Tidak jelas bagian di sini Soal yang di sini Kurang Begitu jelas 4,5 ini Maksudnya apa ini Apakah panjangnya itu Langsung ditambahin semuanya 1,5 Lebar ditambah 4,5 Tinggi Ya belum saya coba sih Tapi kayaknya gak mungkin Itu juga nanti Jadi 2 variable ya Ya Jadi udah Skip aja Nomor 17 ya Skip aja Kita tinggalin 18 Sebuah kolam renang Diisi penuh Oleh air Mempunyai ukuran panjang 20 meter Dan lebar 6 meter Ini ada gambarnya Oke Kedalaman air Pada ujung yang dangkal 1 meter Dan terus melandai Sampai 4 meter Oke Berapa liter Kolam air Dalam kolam Nah ini Trapezium ya Jadi Ini adalah Prisma Trapezium Jadi sebenarnya Kita tinggal hitung Volume air Adalah volume Prisma Trapezium Ya Dengan sisi sejajarnya Adalah 4 dan 1 Dan tingginya Adalah yang 20 ini Nah Untuk Tinggi Prismanya Itu adalah 6 meter Oke Jadi langsung aja Di bawah aja Volume sama dengan Luas alas kayak tinggi ya Luas alas kayak tinggi Luas alasnya itu adalah Jumlah sisi sejajar 4 tambah 1 5 Dikali tingginya 20 Lalu dibagi 2 Ini luas alas Dikali tinggi Prismanya 6 Oke 6 Berarti ini sama dengan 10 Ini berarti 50 Kali 6 Berarti saya dapat 300 100 Jangan lupa ini Satuannya masih Meter Pangkat 3 Nah Pilihan gandanya Liter Kita harus konversi ke Desimeter ya DM Pangkat 3 Meter ke DM Pangkat 3 itu Kali 1000 Berarti tambahkan 30 lagi 1 2 3 Nanti baru jadi Liter Iya Berarti yang paling cocok adalah 300 1000 C 19 3 kubus berukuran 1 meter Pangkat 3 8 Meter Pangkat 3 Dan 27 Meter Pangkat 3 Ini berarti volume Ditumpuk seperti pada Tambah pada gambar Tentukan jumlah luas Pemukaan Tumpukan tersebut Jumlah luas Pemukaan Oke Berarti kita cari dulu Ukuran masing-masing Kubus ya Ini kan volume Berarti ukurannya adalah 1 Meter Yang ini 8 Itu berarti 2 27 Berarti 3 Karena volume itu Sisi 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 2 2 2 8 3 3 3 2 7 Oke Nah sekarang kita masuk ke luas Pemukaan Saya akan coba hitung Satu-satu luas Pemukanya ya Masing-masing ya Jadi luas 1 Anggap itu yang kecil Yaitu 1 Berarti 6 Kali 1 Kuadrat Berarti 6 Luas 2 Itu yang ukurannya 2 6 Kali 2 Kuadrat Berarti 6 Kali 4 24 Dan luas 3 Itu adalah 6 Kali 3 Kuadrat 9 9 6 54 Oke Ini meter persegi Meter persegi Meter persegi Oke Nah sekarang karena ditumpu ini ada bagian yang hilang Jadi kalau saya hitung luas pun total ya Luas total itu Berarti luas total Bangun ya Atau Bangun di samping Ini kan saya tambahkan semua 6 Ditambah 24 Ditambah 54 ya Oke tapi disini saya harus kurangkan yang bawah ini Kurangkan yang bawah ini adalah yang kedua Yang kedua itu yang 6 ini Eh bukan yang 24 ini ya Kurangkan tapi luas alasnya Dikurangkan 2 kali 2 kali yang ukuran sisinya adalah 2 Berarti 2 pangkat 2 Oke terus dikurangkan lagi yang paling atas Itu 2 kali juga Yang ukuran sisinya adalah 1 kuadrat Ya kenapa perlu dikurangkan 2 kali karena Kita hitung Pakai luas ini tuh Kita hitung 2 kali ya Karena posisi yang timpa itu kita gak hitung lagi Jadi Ini kurangkan 1 kali Untuk yang atas kurangkan 1 kali lagi Jadi 2 kali 2 kali Berarti ini kalau kita hitung adalah 30 84 84 dikurang 4 kali 2 8 Lalu dikurang 2 Berarti kurang 10 ya Berarti jawabannya adalah 74 4 Waduh tidak ada 74 tidak ada Atau salah hitung Ini 24 Ini kan 30 84 80 Kurang 10 74 meter Pangkat 2 Ya berarti memang tidak ada ya Tidak ada ya 84 kurang 10 74 Memang tidak ada Nomor 20 Kubus ABCD EFGH Mempunyai panjang rusuk 2 satuan Titik O adalah titik potong 2 diagonal pada bidang BCFG Jarak titik O ke bidang BCEH adalah titik Ya ini soal OSK SMP 2014 ya Ya biar lebih mudah Kita sketch saya dulu Kubus ABCD Ini sketch saya Jadi mungkin gambarnya Tidak bagus Tidak rapi Oke Aduh jadi bengkok-bengkok Oke Sketch saya dulu Ini Langsung aja Ini Oke Anggap yang bawah ABCD ABCD Atasnya EFGH Ya EFGH Jadi harus mutar Kayak gini EFGH ABCD Lusuk 2 satuan Panjang rusuknya Titik O adalah titik potong Diagonal beda-beda BCFG 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 Berarti yang disini ya Jadi ini ada diagonal Ada diagonal Ya Lalu ada diagonal Berpotongan Oke Tempat berpotongan Namanya O Ini O Lalu Jarak titik O ke BCEH BCEH mana BCEH Lalu dia minta yang ini Pula ya BCEH BCEH Oke Jadi jarak O Ke BCEH Iya Sip ya Kalau ini Kalau saya buat Kayak gini lagi Buat kayak gini lagi Gimana Ini ganti warna lain Ganti warna lain Biar lebih jelas Ya Seperti gini Oke Lalu ditanya Dari titik ini Ke Sini Ya Oke Berarti saya mesti Pitagoras ini ya Pitagoras Jarak Titik O ke BCEH Jadi titik O ke BCEH BCEH Seperti ini O ke BCEH Ya Tau ke BCEH Itu Gimana dapatnya Oh disini Sini Ya BCEH BCEH Ya saya coba Perbesar Gambarnya Yang ini ya Yang bagian segitiga ini ya Jadi kalau saya tarik keluar Nanti dia kayak gini Kayak gini Ini saya perbesar nih Udah saya perbesar Jadi kayak gini Ini O nya Ini yang ke bawah Yang sini Ke bawah sini Ke bawah sini Ini yang lurus Ini yang miring Ya yang O ke bawah ini kan Berarti satu-satuan O ke sini Ya O ke sini Itu juga Yang ini Itu juga satu-satuan Sedangkan yang ini Ke sini Itu adalah Setengah dari BE ya Setengah BE Karena nanti dia disini Sama panjangnya Ya Setengah BE BE itu panjang diagonal sisi Dua akar dua ya Jadi saya tulis ini BE BE ya BE itu dua akar dua Berarti setengahnya Itu adalah akar dua Berarti disini akar dua Nah yang ditanya itu jarak dari sini Yang tegak lurus jaraknya Nah ini Ini yang ditanya nih Saya misalkan X Ini siku-siku Oke Saya pakai konsep Segitiga aja Luas segitiga Setengah kali alas kaya tinggi Sama dengan setengah kali alas kaya tinggi Berarti Langsung aja Satu kali satu Setengahnya Jadi setengah Kali satu Kali satu Akan sama dengan Setengah Dikali akar dua Kali X Ya Setengahnya cokret Berarti satu Sama dengan Akar dua X Berarti X nya adalah Satu per Akar dua Yang kalau dirasionalkan Kalau kita kali akar dua Kali akar dua Kita dapat setengah Akar dua Itu nilai X nya Akar dua per X Akar dua per Eh akar dua per dua Akar dua per dua Ya Berarti jawabannya adalah D ya Oke Ya selesai bagian pilihan ganda Ya Selesai ya bagian pilihan ganda Satu sering dua puluh Ada dua video Selesai bagian pilihan Selesai bagian pilihan